Istimewanya dia setir kiri Setir kiri Setir kiri sama sliding roof Itu dibawa dari Amerika langsung Langsung dari Amerika? Langsung Selamat datang kembali di tim channel teman-teman Nah kali ini Di samping saya tepat Ini ada VW VW apa mas? VW Podok Tahun 66 Nah kebetulan disini ada Mas Indra ya Penjual dari mobil VW Ini kira-kira Mobil ini Sebegitu terawatnya itu gimana mas? Atau ngambilnya dari awalnya? Awalnya punya kawan juga Oh punya kawan juga? Jadi berhasil dari kawan Jadi Ya apa Bosan gitu kan Terus Minta saya beli Bukan terawat Yaudah Saya sembari disini juga Buat pajang-pajangan juga Volkswagen Beetle Atau yang di Indonesia lebih akrab Disapa sebagai VW Podok Adalah mobil ikonik Mulanya Mobil ini merupakan Permintaan pribadi Adolf Hitler Kala itu Ia ingin masyarakat Jerman Bisa memiliki mobil murah Yang mampu menampung Sekedaknya 5 orang Tapi sayang Sejak diproduksi pada 1938 silam VW Podok telah disuntik mati Di tahun 2019 lalu Tidak heran Jika mobil kebanggaan Masyarakat Jerman ini Sekarang banyak Diburu kolektor Mobil klasik Dan saat ini Harga mobil VW Podok Tahun 60an Yang terawat Mesinnya masih bagus Dan bisa jalan Harganya cukup tinggi Di pasaran Bukan tanpa alasan Semuanya masih orisinil Dan didatangkan langsung Dari luar negeri Memiliki setir Sebelah kiri Nyentrik Dan lucu Membuat mata Siapapun pasti Melirik mobil VW Podok ini Ketika melenggang Di jalan raya Terus istimewanya apa mas? Istimewanya dia Setir kiri Setir kiri Setir kiri Sama sliding roof Ada sliding roofnya Atasnya Jadi kalau kita Jalan-jalan Sekedar jalan-jalan Ke spotnya Buat menikmati sore Itu enak banget ya Enak banget Enak banget Dan semuanya masih bagus Bagus Normal Fiturnya 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 Ya itu Paling kelebihannya Di setir kiri Dan itu Siding roof Udah power steering Orisinal semua Ini list-listnya Semuanya Orisinal semua Semua orisinal Jadi emang udah gak ada Kebaikan lagi Catnya juga orisinal ini? Catnya enggak Udah-udah Udah diperbarui kembali Tapi masih nutus Masih nutus semua ya Lampu Lampu Orisinal semua Orisinal? Orisinal semua Lampu Laislist Semua Paper Masih Orisinal semua Power steering belum mas? Belum Kalau mewek produk Enggak power steering Kalau mobil klasik ya? Iya Klasik AC juga enggak ada AC juga enggak ada Ya Mungkin kita bisa Ngelihat Interiornya ya Teman-teman Interior dan mesinnya Mungkin ya mas? Mesinnya di belakang Oh mesinnya di belakang Benar kah? Ini dia mesinnya Berapa cc? Ini dia 1.300 1.300 4 silinder ya? Berarti ini dulunya impor apa? Emang dijual di Indonesia? Ya Sejarahnya itu dibawa dari Amerika langsung Langsung dari Amerika? Langsung Terima kasih telah menonton! Ini joknya Tambahan apa mas Yori? Mas Yori Ini joknya mas Yori nih Keren banget Semuanya mas Yori nih Masih bagus banget Nah disitu Persenelingnya Rem tangannya Saya boleh masuk ya? Masuk Boleh Masuk sebelah sini Wah gila banget nih Oke guys Jadi Mobil ini memang sangat Orisinil Dan setirnya Henteng banget ini Walaupun dia belum Power steering Tapi Henteng Tapi kita Belum berani untuk Test drive ya Karena mobil klasik Disini Cuman ada Speedometer ya Dan odometer Kemudian ada Disini ada Tanki bensin Ya Kapasitas bensinnya Kemudian Disini Nah ini dia kuncinya nih Kuncinya Klasik dan unik Keren banget Terus disini ada Tombol-tombol Dan saya gak berani Mencet tombol-tombolnya Terus disini ada Ininya nih Apa namanya Tempat penyimpanan Ini pasti lah Kalau ini mah Tempat penyimpanannya Yang gak bisa dibuka lah Seperti itu Dan joknya ini Sangat Masih sangat orisinil Teman-teman Sangat orisinil Ini Cukup 4 orang ya Kalau 5 Kebanyakan kayaknya Dan Disini ada Sunroofnya Lihat Disini sunroofnya Sunroofnya Rongkelan ya Masih diputer Kalau hujan Keburu Kehujanan duluan Oke Nah ini ukuran bannya 175 Per 65 R15 Ring 15 Dan dijual juga mas ya Dijual Ini harganya berapa mas 200 200 200 Mungkin teman-teman Yang berminat Pewek Pondok ini Tahun 66 Harganya 200 Dan masih sangat Terawat Ini bagus banget Bagi teman-teman Yang tertarik Dan berminat Meminang mobil Pabrikan Volkswagen Ini bisa datang Langsung ke Ponca Klasik Garage Lokasinya Di perempatan Pondok Cabe Atau bisa Menghubungi Kontak Di bawah ini Alamat dan kontak Akan kami tuliskan Di deskripsi Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa untuk terus dukung channel ini Dengan menekan like Share Dan subscribe Terima kasih telah menonton video ini